Halo semuanya, sueng rawu di channel ini dan di video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan pemula yang sering dilakukan di JODM dan cara mengatasinya. Di video kali ini saya tidak terlalu memaksa karena setiap orang memiliki playstyle yang berbeda-beda. Sebelum videonya dilanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya agar kalian mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini, channel ini bisa menembus 100 subscriber lebih. Amin. Masuk di kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh para pemula di JODM yaitu memakai skop besar yang tidak ada tempatnya. Kenapa memakai skop besar itu merupakan kesalahan? Karena tidak semua senjata cocok dengan skop yang besar. Kalian cukup memakai iron sight atau skop bawaan dari senjatanya karena relatif lebih mudah dipakai dan memiliki view yang lebih luas. Jika kalian merasa kesulitan menggunakan iron sight tadi, maka biasakanlah memakai iron sight. Dalam hal ini saya tidak memaksa untuk menggunakan iron sight karena tiap orang memiliki seleranya masing-masing. Tetapi lebih disarankan untuk menggunakan iron sight daripada skop-skop besar seperti holographic, skop x2, skop x6, dan skop x8. Selain lebih mudah menarget musuh, dengan memakai iron sight kalian itu jadi kelihatan seperti pro player. Kesalahan kedua yaitu menggunakan auto fire atau simple mode. Kenapa? Karena kebanyakan orang menggunakan mode menembak manual dan jika kalian menggunakan auto fire, maka reflex kalian akan kalah dengan musuh kalian. Mode auto fire memang lebih mudah, tetapi lebih disarankan kalian menggunakan manual mode. Dengan manual mode, kalian bisa melatih reflex kalian dan recoil tembakan dari senjata kalian. Dengan begitu skill kalian dalam bermain CODM akan perlahan-lahan meningkat. Oke, di kesalahan ketiga masih ada kaitannya dengan kesalahan kedua yang tadi dan reflex yaitu tidak melakukan pre-aim. Pre-aim sendiri adalah sebuah gerakan karena kalian membuka skop di daerah yang berpotensi musuh akan muncul di sana. Pre-aim ini sangat penting karena dengan pre-aim kalian bisa mengetahui di mana musuh akan muncul dan kalian bisa mengantisipasi musuh yang akan datang untuk menghadapi kalian. Jika kalian tidak melakukan pre-aim, maka musuh akan dengan meluasa untuk menembaki kalian karena kalian tidak antisipatif dengan musuh yang akan mendekati kalian. Kalau kalian ingin video pembahasan lebih khusus tentang pre-aim, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah dan like video ini sebanyak-banyaknya, oke? Kesalahan keempat yaitu main dengan bergerombol atau berkumpul. Ketika kalian bermain CODM dan melihat teman-teman setim kalian bergerombol seperti yang ada di layar, seperti ini contohnya, terdapat dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama, mereka adalah bot yang didesain oleh tim developer CODM untuk mengisi permainan. Dan kemungkinan yang kedua adalah mereka merupakan player-player pemula yang baru main CODM. Kenapa itu disebut kesalahan? Karena bermain secara bergerombol seperti ini akan meningkatkan risiko kalian untuk tertembak oleh musuh. Penyebab dari kesalahan ini adalah ketidaktahuan para pemula mengenai role atau peran yang sedang mereka mainkan di CODM. Jadi, cara mengatasinya adalah pertama, kalian harus mengetahui apa dulu role atau peran kalian di CODM. Jadi, sebenarnya kalian itu ingin jadi apa sih di CODM? Pengen jadi sniper kah? Pengen jadi raser kah? Support atau seorang informer? Kedua, kalian harus mengetahui map yang akan kalian mainkan di CODM. Penguasaan map yang baik di CODM membuat kalian mengetahui spot-spot mana aja atau jalur-jalur mana aja yang bisa digunakan untuk kalian bokong, untuk ngeras, untuk kalian camper, dan masih banyak yang lainnya. Jika kalian bisa menguasai sebuah map dengan baik. Jika kalian ingin pembahasan lebih lanjut tentang role di CODM, kalian bisa tinggalkan komen kalian di kolom komentar di bawah. Oke, masuk di kesalahan terakhir yang sering dilakukan oleh para pemula di CODM, yaitu menyusun attachment gunsmith sembarangan. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi pemula di CODM. Kenapa? Karena jika kalian para pemula menyusun gunsmith secara sembarangan tanpa mengetahui apa fungsi dari masing-masing attachmentnya, maka kalian akan mengalami penurunan performa karena senjata yang kalian pakai tidak sesuai dengan harapan kalian. Jadi, solusinya adalah kalian harus membaca dan memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap attachment yang senjata kalian punya. Jadi, jangan malas membaca ya bro, karena kebanyakan orang di Indonesia itu malas membaca. Jadi, mau tidak mau kalian harus membaca dan memahami setiap attachment yang ada di senjata kalian, karena itu sangat penting dan sangat vital untuk senjata kalian, agar senjata kalian bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan tentunya. Oke, itu dia 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula dan cara mengatasinya. Semoga dengan tips-tips di atas bisa membantu kalian agar lebih baik dan lebih pro dalam bermain Call of Duty Mobile. Oh iya, di tahun 2021 ini, target saya adalah mencapai 100 subscriber lebih. Dan jika kalian ingin membantu saya mencapai 100 subs, kalian bisa langsung aja subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Kalian terus selalu update video terbaru dari channel ini. Kalau kalian suka dengan konten ini dan menganggapnya berkelas, kalian bisa klik tombol like-nya. Apabila kalian tidak suka dan menganggap konten ini sampah, kalian bisa klik tombol dislike juga gak apa-apa. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!